Salam sejahtera bagi kita sekalian Baiklah pada saat ini kami akan melaksanakan praktikum online untuk modul kesebutuhan tetapan dan istimewaan untuk laboratorium kimia fisika dengan asisten laboratorium lompok Elisa Pemiru Baiklah kami dari tim A3 pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan anggota tim MUAMI yang pertama ada syaranya Hariani Lubis, tim 1902 ada Mohamed Rizky Pratama NIMS 1908 lalu ada Andriu Moses Kofrin NIMS 19087 ada Ahmad Isan NIMS 19099 lalu David Daniel Sinaga NIMS 19081 dan saya Joshua Selahin NIMS 19126 Baiklah pada praktikum ini seperti yang dapat kita lihat pada layar di sini ada beberapa alat dan bahannya yang akan saya jelaskan pertama untuk alat di sini dan kita lihat ada 5 Erlenmeyer di mana 4 Erlenmeyer yang bertutup dan 1 Erlenmeyer yang bertutup di sini Erlenmeyer berguna untuk tempat atau wadah penimpangan larutan lalu juga dapat dilihat di sini ada 4 electric heater di sini digunakan untuk pemanas lalu ada 1 meraca analitik untuk penimbang dan juga ada guret di sini untuk melakukan proses titasi lalu ada beberapa bahan juga di sini ada asam asetan CH3COH lalu ada etanol C2H5OH dan ada asam florida yaitu HCL di sini berguna sebagai sampel untuk menghitung ketapan penimbangan lalu juga di sini ada NaOH atau materi hidroksida di sini sebagai pentiter lalu ada A2O atau A2ADES sebagai atau berguna untuk volume kalibrasi dan juga masa ACM dan yang terakhir ada VELOCALIN yang digunakan untuk indikator untuk tercapainya titik keselenggangan baiklah langsung saja masuk pada percobaan yang pertama yang tadi dibawakan secara Pada percobaan pertama kita untuk menentukan volume kalibrasi dan densitas dari HCL Pertama yaitu menentukan volume kalibrasi Erlenmeyer 0-35 menggunakan raca anggih diperoleh berat Erlenmeyer 0 yaitu 50 gram kemudian Erlenmeyer 0 dikitsi Aqua D1H2O sebanyak 25 gram diperoleh beratnya yaitu 70 gram dengan nanti menghitung menggunakan selisih diperolehlah masa H2O dan nanti kita akan memperoleh densitas H2O pada suhu 31 derajat Celsius densitas itu kita memperoleh dari aktivis kemudian kita lanjutkan dengan mencari densitas dari HCL HCL sebanyak 20 mb kita tukar kita peroleh beratnya yaitu berat Erlenmeyer plus HCL adalah 71,42 gram dengan menggunakan rinus selisih kita akan kita peroleh berat dari HCL dan nanti dengan menggunakan volume kalibrasi yang menelaki peroleh dari H2O dan masa dari HCL akan kita peroleh dan densitas dari HCL prosedur berikutnya yaitu pencampuran larukan sampel pertama buka tutup Erlenmeyer kemudian masukkan asam-asam asetat sebanyak 3 mb ketanol sebanyak 3 mb dan HCL sebanyak 7 mb kemudian Erlenmeyer ditutup kembali lalu diaduk dengan tercampur kemudian letakkan LNBR di atas elektrik pada sumu 31 derajat selalu didiamkan baiklah untuk larutan yang kedua kita letakkan secara yang pertama tidak di atas penampus elektriknya kita masukkan larutan asam-asetat sebanyak 4 mili etanol sebanyak 4 mili dan HCL sebanyak 4 mili kemudian tutup Erlenmeyernya dan aduk hingga semua larutan tercampur rata setelah itu kita letakkan di atas penangas elektrik dan kita didiamkan selama beberapa mulia lanjut untuk larutan yang ketiga dari larutan ketiga kita buat campurannya dengan menggunakan asam-asetat 5 mili lalu etanol 5 mili dan HCL sebanyak 7 mili lalu ditutup dan diaduk setelah diaduk kita diamkan pada manas istri dan kita lanjut pada pembuatan alatan yang kemarin dilakukan seperti sebelumnya dimana dimasukkan asam-asetat sebanyak 6 mili 1 molar dilakukan dengan memasukkan etanol 6 mili ke dalam air dan terakhir ditambahkan HCL sebanyak jadi dua kolitis ke dalam air dimana kemulian semua adalah kemudian diaduk dikatakan dan diletakkan di atas elektrik prosedur prosedur berikutnya yaitu penifrasian larukan sampel nah yang pertama tutup air air dibuka kemudian ditambahkan 3 tetes kekenong salin setelah itu ke dalam buret dimasukkan NAOH di luar normalitas sebanyak 500 terlebih terlebih kemudian titrasi larukan sampai jumlah warna menjadi merah rosa setelah larutan berubah menjadi warna merah rosa kemudian volume yang sampai dicatat lalu dilanjutkan ke prosedur atau larutan yang kedua untuk larutan yang kedua kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi kita buka tutup terendir nya kita masukkan ke hal yang seperti dts kemudian kita masukkan larutan NAOH 2 kualitas 50 mili ke dalam buret pertama kita masukkan nop 2 kemudian kita titrasi larutannya di atas panas elektrik agar sunyi kita puasa dan tunggu hingga didapat warna merah yang musik nah baiklah setelah didapat warna merah rosa kita catat pun numer rosa selanjutnya kita titrasi larutan ketiga dengan cara kita masukkan penofilin ke lantai 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 dan pada buret kita masukkan NOH dengan normalitas banyak 50 min lantai 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 ditrasi hingga terbentuk warna merah rosa lantai 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 setelah terbentuk warna merah rosa lalu kita catat volume yang terpakai lalu kita lanjutkan pada campuran yang keempat selanjutnya ada ikrasi pada lantai yang keempat dimana dibuka pada lantai dan ddc event 10 sebanyak 3 dds selanjutnya selanjutnya ke dalam bulet diisi ada OAH dua polaritas dan dilakukan titrasi hingga berwarna merah rosa rosa setelah mendapatkan merah rosa dicatat volume roha yang terpakai berhasil 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 kesimpulan dari praktikum ini bisa kita dapatkan data-data sebagai berhasil dari prosedur kalibrasi kita bisa dapatkan berat air yaitu selanya 50 gram dan untuk berat air yang berisi H2O atau Aquades selanya 30 gram selanjutnya ada berat air yang berisi HCL 1,45 dari data ketiga ini nanti kita bisa cari densitas dari musik marutan terus dari percobaan fitrasi kita bisa dapatkan banyak NOH yang kita gunakan dari percobaan 1 sampai 4 bisa kita urutkan bagi berikut 15,87 16,38 16,87 dan 17,36 jadi begitu saja dari kesimpulan praktikum ini data-data yang bisa kami ambil ini saya lanjutkan ke moderator baik demikianlah praktikum online yang dapat kami lakukan untuk modul tetap berkesetimbangan dari kami tim H3 apabila masih ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati